Hai assalamualaikum bismillah apa kabar semua anak sembilan puluhan pasti tahu Ben yang sangat luar biasa ini dia adalah pas Ben Ben yang sangat kita gemari dan mungkin masih kita ingat lagu-lagunya kalau tidak salah sudah ada sembilan album dibuat oleh Ben ini dan semua lagunya enak-enak kali ini saya mau mengangkat kisah Yuki Arifin Marta Wijaja atau Yuki Pasben hijrahnya Sang Pokalis Pasben yang saya dapat dari beberapa sumber ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah tak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menolaknya setelah diterpa beberapa persoalan hidup dari menjadi vokalis dan pernah rugi dalam berbisnis kopi luar pria yang dulu akrab bisapa Yuki Pasben itu kini memilih jalan kisah ini dimulai saat Yuki kecelakaan kakinya patah cukup parah kecelakaan yang menimpa hingga dirinya sempat tidak bisa berjalan akibat cedera kaki Yuki minta diantar ke Singaparnak untuk berobat alternatif selama dua minggu menjalani pengobatan dan keadaannya semakin membaik setelah itu Yuki merobat jalan selama tiga bulan di masa penyembuhan Yuki pernah berdoa begini doanya ya Allah ini kalau sudah begini saya bagaimana menghidupi anak istri saya menyerah ya Allah sekarang terserah bagaimana Allah saja itu satu doa Yuki yang sangat dengan sungguh-sungguh dan benar-benar berpasrah serah diri kepada Allah dan ternyata doa itu yang membuat semua menjadi terbalik satu persatu temannya menjauh hanya teman sejatinya yang tetap mendukung Yuki dan membantunya berobat sepertinya Allah sengaja memisahkan mana teman yang baik untuk Yuki mana yang tidak baik untuk Yuki keadaan kaki Yuki mulai membaik hari demi hari minggu demi minggu suatu hari Yuki diajak kawannya ke masjid untuk itikaf sedikit demi sedikit mulai pikiran Yuki terbuka dan berawal dari keikut sertaan dalam itikaf tiga hari bersama jamaah tablik Yuki merasa langsung jatuh cinta dan memutuskan menghabiskan sisa hidupnya untuk berda'wah bagaimana tidak jatuh cinta pada saat Yuki mulai belajar Islam disitulah semua perjalanan hidup Yuki terjawab oleh Al-Quran dan hadis begini kata Yuki pada saat saya buka hadis loh kok ini percis ya kayak kehidupan saya dibuka Al-Quran semua permasalahan yang dialami sudah ada jawabannya saat bertemu dengan Islam dia mengakui bagai tersiram air hujan di saat kegersangan menerpaji seluruh kegelisahannya akhirnya terjawab dengan Al-Quran dan hadis yang ia dengar dari kajian-kajian yang diikutinya begini kata Yuki dari tahun 2008 sebenarnya saya sudah cari-cari ilmu agama perasaan hidup saya bukan ini yang dikejar cari dunia, cari tabungan, cari ketenaran sekarang kayaknya bukan seperti itu kayaknya saya sudah salah jalan batin sudah tergang kayaknya bukan itu yang saya cari kelakaan yang dialaminya merupakan sebuah peringatan dari Tuhan dia menyadari jika selama ini telah bersikap sombong yang jauh dari ajaran agama sehingga takut akan ditinggalkan oleh Allah itu yang membuat Yuki jadi kecanduan sekaligus ketakutan kecanduan akan pertolongan Allah menjadi kecanduan terhadap petunjuk-petunjuk Allah menjadi kecanduan akan fasilitas-fasilitas Allah yang Allah memberikan dalam kehidupan Yuki dan ketakutan kalau Allah tidak lagi memberikan yang Yuki butuhkan dalam kehidupan ini ketika ditanya perihal dirinya yang kerap memberikan motivasi dari kisah hijrahnya Yuki mengatakan hal itu menjadi ajang untuk menambah ilmu sebab ketika memberikan motivasi maka dirinya juga akan mendapatkan ilmu dari ustadz yang sama-sama memberikan tau siyah saat itu baginya berbagi pengalaman tidak akan mengurangi ilmu yang dimilikinya melainkan semakin bertambah Yuki berharap dengan seringnya berkumpul dengan orang-orang soleh dirinya akan semakin terjaga dan tetap istiqomah dalam jalan dakwah Islam terlebih saat ini banyak artis yang bertobat hanya sesaat dan kembali lagi ke profesi sebelumnya lebih jauh saat ditanya apakah punya pemikiran untuk kembali lagi ke dunia artis ia menjawab sangat rugi jika kita meninggalkan kenikmatan besar ini hanya untuk mengejar kenikmatan dunia yang sesaat ia pun berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan hati dalam jalan iman dan dakwah hingga tiba saat berulang Yuki berharap kembali kepada Allah dalam kondisi beriman dan ketaatan kepada dia semoga Allah meneguhkan keimanan dalam dada ini hingga sampai Allah berkata waktunya untuk Begitulah ringkasan kisah Yuki Pasden dalam menemukan jalan dakwahnya semoga kita diberi hikmah dan hidayah melalui kisah Yuki Amin silahkan tekan tombol subscribe jika suka video-video yang saya tahu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih